Proses pengambilan bahan baku untuk kokopit sebagai bahan menyemai tanaman Sabut kelapa berserakan Gunung ada yang baru turun Oke guys, setelah kita melalui perjalanan mencari sabut kelapa Sekarang waktunya kita untuk menggilingnya Oke, sekarang waktunya kita start mesin Oh, ini ngancing berarti Nah, pucuknya ada, pucuknya ada yang ada ini Jadi biasanya kalau mati mesinnya Masih ada yang nyantol Oke, jadi teman-teman harus perhatikan Ketika mau matikan mesin, usahakan dia sudah bersih di dalam tabung Jadi supaya lebih mudah ketika mau setar kembali Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Jadi inilah proses penggilingan sabut kelapa menggunakan mesin pengurai Oke, bagi teman-teman yang ingin bertanya Silahkan komen Dan bagi kalian yang belum subscribe Silahkan tekan tombol subscribe Jangan lupa tombol loncengnya juga Agar kalian mendapatkan notifikasi update dari kami Oke, sekian dan terima kasih